Pertanyaan ini unik sebetulnya Tetapi mohon maaf pertanyaan ini tidak jarang muncul Dan disayangkan munculnya dilatar blaking oleh kajian yang kurang mendalam terhadap ajaran agama itu sendiri Karena itu sekali lagi moderasi beragama sangat-sangat penting Mengapa saya katakan demikian Pertanyaan ini kan yang dapat dipahami dari pertanyaannya apa Seakan-akan agama di kanan, adat itu di kiri Nah itu sebuah kekiruan yang besar Jadi tidak seperti itu, jangan membayangkan demikian Jadi sama seperti pertanyaan mana lebih utama Mana lebih kita dahulukan Al-Quran atau Pancasila Itu juga pertanyaan yang berbahaya sesungguhnya Nah itulah lagi-lagi moderasi beragama Mari mengkaji dan memahami ajaran agama itu dengan semoderat mungkin Tidak ekstrim, tidak juga yang radikal Jadi sesungguhnya agama itu di dalamnya Agama itu apa? Agama itu tuntunan dalam menjalani kehidupan Tuntunan dari siapa? Dari pencipta kehidupan ini sendiri beserta isinya Maka sangatlah penting dan sangatlah utama dan yang tidak kalah penting untuk disadari dan disafi adalah Agama ini sangat komprehensif mencakup segala aspek kehidupan Di dalam agama itu sendiri diatur dengan sangat ketat Dengan sangat jelas, dengan sangat tegas bahwa Bahwa tradisi adalah sesuatu yang harus dihormati Harus dihargai dan dapat menjadi pertimbangan hukum dalam syariat Kita lihat sejarah bagaimana Rasulullah SAW sebagai rasul agama Islam ini sendiri Beliau sangat menghargai budaya-budaya lokal ketika itu Dari pakaian, dari bagaimana perilaku dan lain sebagainya Itu banyak dari budaya-budaya lokal setempat di Jazirah Arab itu Tidak hanya dihormati, bahkan dilestarikan oleh baginda Rasulullah SAW Menunjukkan bahwa tidak perlu kita mengatakan mana lebih dahulu Menjalankan adat itu sudah bagian daripada menjalankan ajaran agama Karena agama mengajarkan demikian Namun memang ada catatannya, ya ini adat yang dijalani itu Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam Itu saja Oke, baik demikian dari Tuan Tentangan kita berikutnya, Mami Anggawi dan juga Tuan Guru Adalah individualisme Kita tahu bahwa dunia sudah semakin modern Zaman sudah semakin modern Kecanggihan teknologi yang luar biasa berkembang Pesat saya ingat sekali sejak 2009 Itu perkembangannya luar biasa Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Nah ini tanpa kita sadari juga Menumbuhkan jiwa-jiwa individualisme Begitu ya Belum lagi hal-hal yang lain Nah bisa jadi Ini semakin ke depan juga bisa semakin mengerus Rasa persatuan kita Nah bagaimana kemudian Tuan Guru dan juga Mami Anggawi melihat fenomena ini Silahkan Mohon izin Ibu Sari Sebelum saya jawab Mungkin ingin menambahkan sedikit dari pertanyaan sebelum jeda tadi Supaya menghindari kesalahpahaman ketika tadi ada statement bahwa Adat tidak berseberangan dengan agama Atau selama ini adat kita sudah sesuai dengan adat agama Iya tetapi juga tidak boleh kita pungkiri Bahwa agama saja atau maaf maaf Umat beragama itu juga Kadang-kadang menyeleweng Cara beragamanya Bukan agamanya yang menyimpang Tapi oknumnya begitu ya Maka demikian hal juga terjadi pada adat atau budaya maupun tradisi Banyak juga atau tidak sedikit juga yang diselewengkan oleh beberapa oknum Dan itu tentu adalah catatan merah ya Bukan berarti semata-mata Oh Islam menghargai adat Lalu segala macam tradisi yang Terutama tadi dalam tanda kutip Diselewengkan kemudian dibiarkan Tidak justru itu harus ditegur Harus segera diluruskan Dikembalikan ke adat yang lurus Yang sesuai dengan ajaran agamanya Mengenai tadi Individualisme Iya Saya sangat-sangat disayangkan ya Memang manusia itu sendiri kan sudah populer kita Kesebut dengan makhluk sosial ya Jadi kalau tidak sosial Artinya hidup sendiri Untuk diri sendiri Tidak peduli orang lain Ya bisa kita simpulkan sendiri Kemanusianya kurang gitu Bukan manusia Mungkin tanda kutip apa lagi yang lain Karena yang namanya manusia itu Ya makhluk yang sosial Secara agama sendiri Ketika Nabi ditanya Ketika Nabi ditanya Bima ursiltah ya Rasulullah Untuk apa engkau diutus ya Rasulullah Ini simak baik-baik jawaban beliau An bi'antu salal arham Agar terjalin silatur rahim Jadi jawaban spontanitas Pertama tujuan yang beliau sebutkan adalah Agar terjalin silatur rahim Berarti kan disitu sudah Mengikis habis yang namanya individualisme Salah satu tujuan diutusnya Rasulullah SAW Baru kemudian beliau melanjutkan Agar nyawa itu jiwa manusia dipelihara dengan baik Kemudian Agar keamanan dipelihara Kenyamanan Ketertibaan Baru terakhir ya Seperti Waru kemudian terakhir Agar Allah disembah dan tidak disepetukan Dalam hadis lain Nabi mengatakan Perintah Nabi yang masyur Apa artinya hadis ini Beliau mengatakan Afsus salam Tebarkanlah salam Tebarkan salam Tebarkan kedaman Itu perintah pertama dalam hadis ini Afsus salam Maknanya sudah jangan hidup sendiri-sendiri Kemudian Berikan makan Nah itu kan sudah nilai sosialnya sangat tinggi Baru yang ketiga Sambung terus Jangan ngerap-nerap sajalah Kalau bahasa lombok ya Baru Yang keempat Kata Nabi apa Dan salatlah pada malam hari Di saat orang-orang pada ketiduran Ternyata salat malam Yang begitu dahsyat Di nomor 4 Nomor 1, 2, dan 3 Nilai sosialnya yang diutamakan Alhasil Secara adat Secara sosiologi Secara antropologi Secara psikologi Secara agama Orang yang hidup Penuh dengan individualisme Itu adalah orang yang Penyakitnya cukup kronis Dan harus segera ditangani Baik Demikiannya justru harus bersosial Baik Kita terima penelpon berikutnya Halo selamat pagi Selamat pagi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa di mana Pak? Pak Abdullah ini di Batu Kliang Bapak Abdullah di Batu Kliang Silahkan Pak Abdullah Terkait dengan terjadinya Dua di semua Atau per Gap antara masyarakat Sebenarnya Kita lihat dari Pemimpin-pemimpinnya Pemimpin-pemimpin kelompok itu Yang tidak memberikan arahan Secara positif Kepada Pemangatnya Atau pada Umatnya Pemulutnya Untuk Bagaimana dia mengenakan Rasa persatuan itu Kadang-kadang Dalam satu Poro Majelis Si ini menguatkan dirinya Paling bagif Yang itu salah Ini yang menjadikan Sehingga masyarakat Masyarakat antara Masyarakat kelompok Saling klaim dirinya Karena itu Diadarkan oleh Pemimpinnya Dia tidak mengajarkan Tentang bagaimana Antara Ajaran yang ini Ajaran itu sama Cuma berbeda calon Itu tidak pernah diterapkan Nah ini bagaimana Bapak-bapak yang ada Di sini sebagai Pemuka Untuk menyatukan Memberikan pengarahan Kepada bapak-bapak itu Untuk bagaimana dia Masyarakat itu Dia ber Perbedaan calon Ibadah Kayaknya Karena ibadah ini Banyak sekali Ibadah itu punya Tapi Ada yang Ada jalan Ada jalan majeluk Ada jalan cek Baik Dipahami Pak Abdullah Terima kasih Untuk pertanyaannya Jadi tadi Bagaimana kemudian Masyarakat menghadapi Ya karena Kan ini juga tadi Sempat disebutkan Adanya dualisme Kepemimpinan Atau bahkan mungkin Kebijakan Pemimpin dari Satu kelompok Yang itu tadi Mungkin kurang memberikan Semacam pengetahuan Terhadap bagaimana Kita menghadapi Perbedaan yang ada Silahkan kepada Dua narasumber Untuk menanggapi Pertanyaan demikian Ya terima kasih Pak Abdullah ya Memang saya rasakan Betul Memang di tengah-tengah Masyarakat kita Bahkan di Negeri kita ini Tercinta ini Memang Ya barangkali Sebagai salah satu Tanda kita Di akhir zaman Ya banyak sekali Ujian dan cobaan Yang diantaranya adalah Banyaknya Bermunculan orang-orang Yang Memecah belah umat Tetapi Dekatnya Lebih-lebih tergantung Gurunya Maka Maka dikatakan Maka Anda lah Pilih-pilih Pandai-pandailah Memilah Dan menyeleksi Siapa yang dijadikan Teman Siapa yang dijadikan Guru Begitu juga Siapa yang dijadikan Pemimpin Ya Disini memang Kita selalu berupaya Untuk memberikan Masukan-masukan Kepada tokoh-tokoh kita Pemimpin-pemimpin kita Agar Apa yang disampaikan Kepada masyarakat itu Lebih mengarah kepada Kesejukan Kedamaian Ya Tetapi di sisi lain Juga kita Menyarankan kepada Masyarakat kita Agar juga Pandai-pandai memilih Mimpin-mimpin Pandai-pandai memilih Guru terutama Guru ini juga Penting sekali Di tengah banyak Dai-dai Dan ustad-ustad kita Di sekitar Maka Jika salah memilih Guru-guru Yang mungkin Tidak bersanat ilmunya Yang tidak pernah Jelas Ngajinya dimana Dahulu Itu juga berbahaya Maka saran saya Secara pribadi Dalam agama juga Memang diajarkan demikian Barometer itu Bukan Popularitas Kebanyakan kita Di masyarakat kita Itu Wah ini populer Ini ustad artis Ini dai artis Itu tidak seperti itu Yang menjadi Kalau ukur Seorang panutan kita Adalah yang memiliki Keilmuan yang jelas Sudah mengaji Pada guru-guru yang jelas Sejak rekamnya Dan juga Riwayat pendidikannya Itu jelas Memiliki transmitter Keilmuan Sampai kepada Baginda Rasulullah S.A.W. Yang moderat Dalam memahami agamanya Maka insya Allah Kesejukan dan kedamaian Yang akan kita terima Dari beliau-beliau Oke baik Sumber menyampaikan kembali Mereview kembali Atau mungkin Sekedar Memberikan kesimpulan Dan juga pernyataan singkat Untuk menutup Dialog kita pagi hari ini Silahkan 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 Adalah bagian Bagian yang sangat-sangat Prinsipil Daripada menjalankan Ajaran agama kita Karena itu Di dalam Islam Sangat Dianjurkan Agar kita Menjaga persatuan Dan kesatuan Namun persatuan Dan kesatuan ini Kalau bisa Diterjemahkan Dispesifikan Adalah Kesatuan hati Kami jadikan Kamu sekalian Berbeda-beda Tetapi Agar kalian Menyatu Tapi menyatu Disini apa? Menyatu hatinya Jadi kita Satu hati Itulah Binnika Tunggal Ika Sebagai Representasi Dan aplikasi Terhadap Apa Yang menjadi Sunnatullah Di alam semesta ini Kurang lagi Seperti itu Baik Terima kasih